Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alangkah baiknya saya memenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Revendo Bremanatus Tepu Saya KKR GBKP Bajem Sarangun Runggun Marabongo, kelasis Mbak Ser Teman-teman sebelum kita mendengarkan kemampuan Tuhan Alangkah baiknya kita persiapkan hati kita untuk berdoa Mari kita bersatu dan doa Terima kasih ya Tuhan kau telah menyertai kami Kini kami ingin menampilkan sebagian dari firmanmu Dan berkati juga anakmu yang ingin menampilkan sebagian dari firmanmu Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saya sapa kembali ya teman-teman Salam Teman-teman teman kita hari ini Aku menampilkan untuk menjadi berkat Yang diambil dari Mia 1 ayat 5 sampai 8 Beginilah firman Tuhan Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku menemukan kau dalam merahmi ibumu Aku telah mengenal kau Dan sebelum kau pulang dari kandungan Aku telah mengunduskan kau Aku telah menguntukkan kau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku ini tidak menerima bicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapun kau putus Haruslah kau pergi Dan apapun yang perintahkan harus takut sampai Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menerima kau Untuk melepaskan kau Demikilah firman Tuhan Teman-teman Pernah tidak menghitung Berapa banyak berkat Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Pasti Banyak kan Dan tak terhitung Contohnya Kita masih bisa bangun pagi Seperti aktivitas Dan menghirup Oksigen yang sudah Tuhan berikan Coba teman-teman bayangkan Kalau Tuhan menghitung Setiap oksigen yang sudah kita hirup Pasti Besar kan biayanya Pasti Itu tidak saham untuk membayarnya Itu salah satu contoh Berkat kesehatan Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Dan masih banyak berkat-berkat lain Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Teman-teman Pasti senang dan bahagia Sudah menerima berkat dari Tuhan Seperti tema kita hari ini Aku Dan rekan Untuk menjadi berkat Kita bisa belajar Dari toko Alkitab Seperti Nabi Yeremia Walaupun dia masih muda Tidak berpengalaman Tidak pandai bicara Tetapi Dia ditutus untuk menjadi Yang lebih bagi bangsa-bangsa Dia sok-sok Rendhati dan tak kepada Tuhan Sahabatku Sejati Kita Masih muda Tidak pandai bicara Tidak berpengalaman Tetapi kita Tidak Tidak usah Takut Awalnya Nabi Yeremia Masih Tidak pede Ia mengatakan Pada ayat ke-6 Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku ini tidak pandai bicara Tapi Tuhan Buatkan kembali Yeremia Pada ayat ke-6 Ayat ke-7 Tuhan Mengutus Yeremia Dan Tuhan Menguatkan kembali Yeremia Pada ayat ke-8 Tuhan Yesus Mertai Yeremia Teman-teman Tidak Bagaimana caranya Berkat Yang Seperti Tuhan mau Yang pertama Menghasilkan Tetapi Sesama ini Bukan dalam Anggota Kualitas saja Tetapi Sesama Sesama orang lain Seperti Teman Tetangga Orang yang kita kenal Bahkan Musuh kita sekalipun Yang kedua Menolong sesama Untuk pen kedua Ipeng membuat cerita Ada dua sahabat Pernama Mary dan Bambang Bambang Selalu dibully oleh Teman-temannya Di sekolah Pada suatu hari Mary melihat Bambang dibully oleh Teman-temannya Kalau teman Di posisi Mary Mau nolong Atau Tinggalin Bambang Pasti Teman-teman Menolong Bambang Kan Cara yang ketiga Kita bisa Mengingatkan teman kita Yang salah langkah Salah langkah ini Bukan dalam Perjalan Tetapi Mengingatkan teman kita Salah perbuatan Teman-teman Itu tidak Cara paling gampang Berkat yang Tuhan Mau Yaitu dengan Menebur Senyuman Dan Mudahkan bagi sesama Teman-teman Kasus COVID-19 Semakin meningkat Ayo kita tetap di rumah Jaga kesehatan Rajin belajar Dan paling penting Kita berdoa Tuhan Yesus Berkati Mari kita bersatu Dalam doa Terima kasih Tuhan Kau telah menertai kami Selama kami Menerakan Ramahmu Dan berkati juga Kami yang ingin Melakukan Aktifitas yang sudah Kami mendengarkan Dari Ramahmu Terima kasih Tuhan Di dalam Nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ujur Rasul Jawa Terima kasih Tuhan